Nah, baik, jadi ini jembatannya ya. Jadi di belakang saya di jembatan ini ada jalan di atasnya, di seberang sana itu ada perumahan. Oke, dan turun, ya Anda bisa lihat di sini, di bawah jembatan itu ada sungai. Sungai yang ujungnya itu terhubung ke danau yang kemarin kita lihat. Jadi ini itu adalah, bisa dibilang ini itu intake-nya menurut saya, intake dari, intake dari danau tadi, salah satunya. Ini cukup terjatuh miring, mudah-mudahan nanti bisa naik. Oke, cukup enak ternyata di sini untuk jadi lokasi menjelaskan sesuatu. Nah, dari sini kita lihat dulu ya. Jadi seperti Anda lihat, di situ masih ada air. Nah, kalau kita lihat endapan yang ada di sini, termasuk yang di bawah saya ini, ya ini kan lempungnya, lempung yang sudah kering karena musim kemarau. Nah, di bagian sini, lempung yang ditanami, ini ditanami, ini terlihat lebih lembab, karena disiram ya. Kalau Anda lihat di sebelah mana tadi, sebentar. Di sebelah sini ada aktivitas penyiraman. Tadi saya lihat. Oke, sana. Jadi, tanah yang lembab ini sama dengan tanah yang ini, tapi disiram. Nah, tapi kalau Anda lihat lebih jauh ke arah sana, tempat ada ibu-ibu itu berdiri. Nah, itu jauh lebih lembek, ya kan. Ini juga sama, di sini juga lembek. Ya, masih basah sekali. Ya, si lempung ini. Nah, jadi air itu memang akan pernah sampai di sini, tempat saya berdiri ini. Ya, kemudian pada musim kemarau, air turun, 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 sampai ke sana. Ya, sampai ke arah air yang masih mengalir itu. Nah, ini kalau kita lihat, lihat, tuh. Jejak-jejak kaki itu, ya. Jadi, ini masih sangat lembek. Nah, kalau Anda lihat di seberang sana, itu para petani keluarga sekitar sini mengolah lahan ini, ya. Ini mengolah lahan ini. Nah, di sini, lapisan lempungnya sudah lebih kering. Kemudian bisa diinjak, nih. Ya, bisa diinjak. Oke, nah. Nah, kita jalan terus ke sini. Anda bisa lihat, kita mendekati ya, aliran air ini. Ya, di sinilah badan air yang sekarang masih tersisa. Kalau kita bandingkan ya, kira-kira dulu waktu cekungan Bandung masih penuh dengan air ya, sebagai danau Bandung. Nah, di beberapa tempat pasti juga ada yang sifatnya seperti ini. Jadi, di tepian-tepian itu, handapannya seperti ini dan berfungsi, kemungkinan seperti rawa, begitu ya. Seperti rawa. Nah, seperti juga di daerah-daerah sini. Sama. Nah, ketika dia menyusut terus-menerus, maka lahan yang tadinya seperti ini, ya, basah, kemudian mengering, 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 kemudian basah lagi pada saat musim hujan, mengering, mengering, mengering pada musim kemarau. Kalau dia turun terus, si air danau tadi, maka ini akan menjadi kering, ya. Dan, sebagaimana Anda ketahui, kalau suatu butiran, ya, kering, 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 kadar airnya menyusut, 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 turun terus, maka butirannya itu akan semakin kompak, ya, semakin berhubungan erat dengan butir-butir yang lain, tanpa ada rongga-rongga terisi air di dalamnya. Nah, kemudian, lama-lama menjadi padat, 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 lama-lama akan tumbuh seperti ini, kira-kira, ya, bangunan-bangunan seperti ini. Ya, saya yakin jembatan ini, pondasinya itu mungkin sekian belas, mungkin sekian puluh meter ke bawah, begitu ya, ke bawah tanah. Nah, jadi saya membayangkan ini adalah miniatur danau Bandung, yang ada di cekungan Bandung, ya. Pada prosesnya, sejak dia masih tersaturasi oleh air, kemudian airnya mengering, 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 turun, 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 sampai kemudian menjadi kota Bandung yang sekarang ini. Hampir tidak pernah kita lihat ada rawa di situ, ya. Kalaupun ada rawa, yang sekarang biasanya menjadi lahan pertanian, tidak lama kemudian, ya, sudah dikonversi menjadi lahan pemokiman. Pemokiman.